Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wal'aqibatun lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in asyadu ala ilaha illallah asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad subhanaka la almalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Qala rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya manbiya li maqalidul khayri kulluh Wa ilayhi turja'ul amru kulluh Iftah alayna fadhan qariiba Ya Fattah ya'lim ya Fattah ya'lim ya Fattah ya'lim Iftah alayna fadhan qariiba Masya Allahumma sallallahu ala sayyidina muhammad Wa alhamdulillah ya rabbil alamin Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan yang memerintahkan sekalian alam Dengan izin dan ni'mat daripada Allah SWT Dapat kita bersama-sama pada malam ni Di dalam kuliah selepas insya Yang mana insyaAllah kita akan teruskan lagi Sambungan daripada kitab Mata'al Badrai Wa'imajma'al Bahrain Karangan Syekh Ismail Ad-Dawudi Al-Fattani rahimahullahu ta'ala Baiklah kita sambung lagi insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Kala shayikhul musannifu Arahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi Fiddaraini amin ya rabbal alamin Dan Uzair Ini yang dikatakan Bilangan nabi-nabi yang tersebut Di dalam Al-Quran Ada 28 Kata Baik Uzair ni siapa dia Kata Al-Imam Al-Imam Qurtubin dia kata Dalam kitab dia Uzair-Uzair ni seorang laki-laki Daripada Bani Israel Eh Iman Qurtubin sebut Uzair ni dikatakan Seorang laki Daripada keturunan Bani Israel Tak dikatakan bahawa saya tak terkala Membakar oleh Bakhtansur Akan kitab Taurat Dan Membunuh ia akan orang yang membacakan dia Dan menghafalkan dia Maka Allah Ta'ala Mencampakkan kitab Taurat itu Kadanglah hati bagi Uzair itu Haa tu Jadi satu hari Dan kitab Taurat ni Ada orang bakar Dia tu namanya Bakhtansur Dia bakar kitab Taurat Kemudian dia ni membunuh Bakhtansur ni membunuh Orang-orang yang membacakan kitab Taurat Haa Dan juga Dia dibunuh juga orang yang menghafal akan kitab Taurat Haa lepas terjadi kejadian itulah Maka Allah Ta'ala mencampakkan kitab Taurat itu Ke dalam hati bagi Uzair Lalu dia membaca lah yang di atas mereka itu Maka berkata orang-orang jahil daripada Yahudi itu Dia punya bahawa macam Uzair itu anak Allah Haa Haa Tak ada Quran Waqaliyatiliyahudu Uzairu binillah Ibn Allah Ibnillah adalah Orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah Padahal Quran dah dia sebut Waqaliyatiliyahudu Haa dia kata Uzairu binillah Haa eh Uzair itu anak Allah Haa Haa Habis itu Haa tu dia kat dia antananya Tapi dia bukan Rasul Haa Haa Kemudian Luqman Jadi Luqman ni Dia ada selisih pendapat juga Luqman Al-Hakim tu lah Haa Luqman Al-Hakim ni mengikut pendapat Imam Nawawi Dia kata Dalam syarah Muslim Berselisih pendapat Haa Luqman ni tentang kenabiannya Tapi berkata Imam Abu Isha Asalabi Ittifak Ulamat Di atas bawasnya adalah Ia Hakim Dan bukannya ia Nabi Jadi Luqman Al-Hakim ni Dia katakan seorang yang Hakim Seorang yang bijaksana Dia bukanlah Nabi Melainkan Ikrimah Maka berkata yang adalah ia Nabi Nabi tu Ikrimah tu Dia katakan Nabi Ada pun Luqman Iaitu katanya Namanya kan Luqman Namanya An'am Dan juga Dia katakan Luqman ni Nama dia Mishkam Haa Itu banyaklah Ulama' bersikir pendapat Ada juga Dalam kitab Apa Dalam Taisir Syarah Jamiq Sorry dia kata Luqman Al-Hakim ni Seorang hamba Yang bangsa Habshi Dan keturunan Bagi Nabi Daud Dan juga Luqman Al-Hakim ni Allah ta'ala Berikan akan dia Ilmu Hikmat Dan juga dia katakan Dia tu bukan Bukanlah Nabi Tapi disisikan Disisikan Kebanyakan ulama' tu Dia tu bukan Nabi Luqman Al-Hakim ni Lalu tu Mangit Al-Hakim Luqman yang bijak Dia bukan Nabi Tapi dia Al-Hakim Orang yang bijak sana Dan Zulkarnain Zulkarnain Kata Iman Ibn Hajar Al-Hakim ni Kata Zulkarnain Pun ada Bersisa pendapat Juga tentang Zulkarnain Kata Sebagian ulama' Kata dia Nabi Yang dia kata Dia kata Kata ulama' Kata dia Nabi tu Itu riwayat Daripada Abdullah Ibn Amru Ibn Al-As Riwayat daripada Abdullah Ibn Amru Ibn Al-As Mengatakan Apa Zulkarnain tu Nabi Dan di atasnya Kata Nabi tu Sebab Zuhir dalam Quran Tapi Mengeluar oleh Al-Hakim Daripada hadir Abu Rairah Bahawa Nabi Saksa bersabda La adri Zulkarnain Kana Nabi Yang awlah Ni Nabi sebut Nabi sebut Yang mengeluar oleh Al-Hakim Daripada Hadis Abu Rairah Nabi sebut La adri Aku tidak mengetahui Aku tidak tahu Adakah Zulkarnain itu Nabi Ataupun tidak Nabi sebut Itulah Ha Dan kata Wahab Kata Ibn Al-Wahab Apa Wahab Asyarani Adalah Zulkarnain Seorang yang Soleh Dan ada Juga Ulama sebut Zulkarnain itu Seorang malaikat Banyak Ha 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 Cumanya Ada Hikayat Cerita kata Oleh Imam Al-Jahis Bahasa Ibunya Ibu Zulkarnain ini Dikatakan Seorang Daripada Anak Adam Dan Bapanya Daripada Malaikat Wallahualam Betul Dah Tapi Itu Banyak Lantak Kill Eh Ha Dan juga Ada juga Ulama sebut Zulkarnain ini Seorang Daripada Raja Ada juga Ha Kita Masyur Isi kita Kata Zulkarnain itu Seorang Raja Ha Banyak Khilaf Ulama Al-Kulian itu Ada Ada yang Mengatakan Dia Nabi Jadi Tiga Ini Luqman Aziz Um Azila Uzair Luqman Dan Zulkarnain itu Khilaf Ulama Sebab itu Dia kata Atas Kata Uzair Dan Luqman Dan Zulkarnain itu Atas Bersalah-salahan Ahli Tafsir Pada Tiga Yang Akhir Ini Ahli Tafsir Kata Ada Ada Khilaf Kata Mereka Ini Nabi Bukan Nabi Ada 25 Itu Sorah Habis Itu Jadi Antaranya Nabi Yang Nabi Saja Nabi Khidir Tapi Tak sebut Al-Quran Nabi Khidir Lepas Yang Kata Nabi Saja Apa Khulid Bensanan Satu Satu Lagi Hamzallah Bin Safwan Itu Pun Dia Hamzallah Pun Dengan Khulid Bensanan Dia mati Dibunuh Itu Nabi Tapi tak Sebut Al-Quran Dia Itu Hamzallah Khulid Bensanan Dulu Dia Lepas Daripada Nabi Isa Dia Membuat Apa Dia Panggil Khulid Bensanan Ni Dan Juga Hanzallah Bin Safan Ni Dia Dia Bawa Ugama Nabi Isa Salam Eh Haa Tu Habis Itu Kata Setengah Ulama Habis Itulah Wajib Mengetahui Segala Yang Tersebut Itu Wajib Wajib Kena tahu Juga Satu Jadi Wajib Kata setengah Ulama Wajib Mengetahui Yang ni Mengetahui Atamukalaf Sama sikit lah Wajib Mengetahui Yang ni Atas Mukalaf Haa Wajib Mengetahui Atasnya Atamukalaf Mengetahui Segala Yang Tersebut Itu Oleh Oleh Mengetahui Oleh Segala Yang Tersebut Itu Nama Nama Tuhan Nulah Nama Nabi Habis Dah Wajib Mengajar Akan Dia Tak Kena Dah Wajib Mengajar Akan Anaknya Anak Orang Mukalaf Dan Isterinya Dan Isteri Bagi Orang Yang Mukalaf Dan Kodam Wajib Mengajar Kodam Juga Wajib Mengajar Itu Hei Tak Tak Sedap Mana Wajib Mengajar Akannya Dan Isterinya Dan Kodam Wajib Percaya Peredar Tak Ada Maka Ada Maka Ustaz Dalam Kitab Rumi Dia Tulis Wajib Tahwi Dan Mengajar Akan Anak Isterinya Dan Kodam Itu Saja Wajib Kita Percaya Itu Ada Tak 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 Wajib Kita Percayakan Mereka Dia Tak Ada Ada Maka Tak 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 Sedap Tak Sedap Mana Tak Ada 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 Hayat Itu Macam Saya Sangkut Sama Sikit Maka Tafek Pada Kata Wajib Mengajar Maka Wajib Kita Percayakan Mereka Itu Tak Ada Kitab Rumi Tak Ada Kitab Rumi Tak Ada Oh Maksudnya Kitab Rumi Tak Ada Kitab Rumi Dia Macam Buat Tajuk Wajib Mengetahui Dan Mengajarkan Anak Isterinya Dan Hodam Itu Sahaja Tak Apa Haji Kaman Zaman Dia macam Yang bawah Memang Dia akan Bahagi Bahagikan Seksyen Jadi Dia buat Tajuk Tajuk Tapi Bawah Ada Cakap Pasal Yang Ister Kandani Cuma Pakatan Maka Itu Tak Ada Baca Terilah Ajik Ajik Tengok Tajuk Itu Tengok Itu Untuk Dia Saya Kitab Jari Tak Ada Tajuk Maka Wajib Kita Percayakan Mereka Itu Mereka Itu Mereka Itu Anak Isteri Itu Wajib Itu Satu Satu Secara Terperinci Wajib Wajib Kita Percayakan Mereka Itu Mereka Itu Bukan Bukan Anak Isri Allah Tak Wajib Kita Percayakan Mereka Itu Mereka Itu 28 Jadi Itu Yang Nabi Nabi Tadi Itu Wajib Itu Satu Satu Yang Ini Satu Persatul Satu Persatu Dan Yang Tiada Kita Ketahui Akan Nama Mereka Itu Dan Yang Apa Apa Maksud Kata Dan Yang Tiada Kita Ketahui Akan Nama Mereka Itu Tulis Itu Yakni Yang Tiada Disebut Di Dalam Quran Yakni Yang Tiada Disebut Di Habis Dan Yang Yang Tiada Kita Ketahui Akan Nama Mereka Itu Mereka Itu Nabi Nabi Itu Wajib Kita Percaya Wajib Juga Percaya Tapi Kata Percaya Itu Atas Jalan Perhimpunan Ini Di Atas Jalan General Di Atas Jalan Umum Itu Maksud Perhimpunan Di Atas Jalan Perhimpunan Di Atas Jalan Umum Habis Cik Tau Fahidat Fahidatun Ini Suatu Fahidah Hazi Fahidatun Bermula Bilang Bilangan Segala Ambiak Itu Sekati Dua Laksa Empat Ribu Haa Itu Jadi Bilangan Nabi-Nabi Itu Dikatakan Sekati Dua Laksa Empat Ribu Apa Maksudnya Seratus Dua Dua Ibu Ayu Zaman Sekati Itu Seratus Ibu Haa Dua Laksa Satu Laksa Sepuluh Ibu Dua Dua Laksa Dukul Ibu Nampak Haji Haa Nampak 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 Empat Ribu Dua Laksa Dukul Ibu Bahawa ni Haji Offer Kereta Kereta Mesti Rajik 8 Laksa 8 Laksa pun 80 Ibu Tak Sampai Sekati Haa 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 Nampak Ni Nak Nak Jual Beli Saya Cakap Ni Bahasa Berapa Nanti Orang Kata Apa Sekati Bukan Sekati Malam Tujuh Malam 27 Itu istilah ni Itu istilah puluh Haa Tu Habis Dan Yang Jadi Rasul Daripada Mereka Itu 313 Orang Dan Pada Satu Riwayat Haa 314 Orang Haa 314 Ni Eh Saya Pernah Cerita Dulu Haa 314 Tu Sebenarnya Di Di Bilangan Itu Diambil Daripada Haa Daripada Huruf Nama Nabi Kita Muhammad Haa Haa Sallallahu Assalam Ya Saya pernah tunjuk kat sini Kan tempat lain Eh Tak pernah kat Kat ini Pernah kan Macam-macam Macam-macam Macam cerita dah Ni Nak-nak Tulis ni Dia ada Ustaz dah cerita Dia ada masa Kelas Tauhid dulu Haa Dah cerita Misbahul Munir Apa huruf-huruf Apa Huruf apa panggil Haa Huruf apa Lupa nama Tapi ada Dia ada Number lah Alif tu 20 ke Dia ambil Dia tiga tempat Dah disitu Sekejap Saya tunjuk sikit Eh Ajar Rona tu Ingat lah Kat ini Tak tahu Misbahul Munir dulu Ajar Rona Sure diingat Sebab dia yang Tukang fotostap Buatkan Kira Nama Siapa yang dekat Dengan nama tu Jadi kita zikirkan Yang itu Berjadi amalan Kita Ustaz dah ajar dulu Jadi Haji Rona yang Buat benda tu Dia fotostap Untuk bagi Semua orang Kelas Oh tu Yang kat ini Ingat tu Empat tahun Haa Apa je Empat tahun Itu Sampai 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 kat ini Sampai tu lupa Pilihan bersemuka Dulu Ustaz Haa Pilihan bersemuka Bukan online Online Ustaz dah sebut Tapi Ustaz sebut Rengkas Oh Maksudnya Sebelum PKP lah Cerita ni Haa Masa sebelum PKP tu Ustaz buat Itu yang Ustaz bagi detail Yang Haji Rona Buatkan list Segala nama-nama Allah tu Lepas tu Ustaz Kira nama Nama siapa Dekat dengan Nama Allah Mana Jadi itu Jadikan zikir Harian dia Oh Masa kelas online Ustaz dah sebut Tapi Ustaz sebut Rengkas Ustaz Masa tu Haji Kauzaman Bukan dalam data saya Itu Orang Ustaz dah ajar juga Orang Ustaz dah ajar Tapi Ustaz sebut Rengkas Saya tak ingat Kelas yang mana Tapi ada online pun Ustaz pernah sebut sekali Dia Muhammad ni Nampak je nampak 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 Dia 314 Tu dia ambil Daripada ni Ini saya ambil Dalam kitab juga Tapi sama Kena-kena ada yang Pandai mukfalak Juga ni Tapi cumanya Asal meme tu Asal ejaan meme tu Dia berapa Ada 3 Dia asal Muhammad Jadi bila Muhammad Meme tu ada 3 meme situ Meme ha Meme Sebab apa Sebab Dia ada Tashdib meme Bila ada Tashdib meme Maka asal Asal nama meme tu Asal mimun Asal mimun Lepas tu Ha Haun Jadi ada 3 meme Macam ni Ha tu Haalib Hamzah Haun Lepas tu Dal Dalun Nak panggil dal tu Dia kena asal huruf Dal tu Dal alik lam Lepas tu Kita Kita pukul lah Dengan apa Yang kita bagi tau dulu Ajar orang nak buat dulu Ha Orang buat pun Sebab tu lupa dah Ha Ha Biasa Meme Meme nilainya 40 Ha Gitulah Ha Okay Ha Abjadun Ha Habtoyun 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 Abjadun Habtoyun Kalimanun Sa'fasun Korshatun Sakhozun Dazawun Ha Ingatlah Habjadun Habtoyun Kalimanun Sa'fasun Ada lagi Haa Potosik Ajaran Ada lagi Ada Kena carilah Sakhozun Korshatun Ni Sipir dia Ajar Ajar Korhatun Sakhozun Dazawun Azharan Habtoyun Dia buat Baca Tengok Sakhozun Dazawun Habtoyun 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 Jadi Alif Satu Ba Dua Tiga Empat Ha Lima Lima Wau Enam Tujuh Ingat Ajar Faridah lapan milan iya sepuluh ingat lagi macam tadi dah kalimanun dua puluh bukan kalimanun kaf tu dua puluh satu tiga puluh empat puluh batun nun lima puluh haa tu sin enam puluh haa air juh puluh tapi sampai air ni pun takde dah lapan puluh sembilan puluh kaf seratus roh dua ratus siapa sibu dosin tiga ratus pak tang empat ratus za lima ratus ko enam ratus zal tujuh ratus zal lapan ratus zal sembilan ratus kurang seribu haa dah baik kita nak cek yang akhir tiga yang yang apa yang muhammad ni kenapa dia boleh keluar tiga tu empat belas tengok jadi meme tengok eh meme tu berapa meme tu berapa empat puluh empat puluh ia tu berapa ia sepuluh sepuluh lima puluh campur meme apa sembilan puluh kali tiga dua ratus dua ratus tujuh puluh dua ratus tujuh puluh ha ha berapa lapan lapan hamzah campur satu satu sembilan dal darapa empat enam lah enam lah dal dal enam empat empat dal enam empat empat lah empat eh dulu apa tu ajaparita tak nak belajar dengan saya ke dulu atuk dekat dekat aa mesebuah muni dulu dekat ni ada ada nota ada aa nak tolong tanya tadi tak menjawab ni tak cari tak cari tak dan jumpa aa tadi saya cari tak tanya tak dengar ya dal empat alif satu lima campur lam apa tiga puluh tiga puluh enam tiga puluh enam eh tiga puluh ah tiga puluh lima aa yelah tiga puluh lima aa campur sembilan lima empat belas satu 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 tiga puluh empat belas je aa nampak keluar hmm aa tu je eh aa tu abdulah abjad tiga puluh empat belas tu aja je? iya haji kia nama haji pun boleh dekat haji ya aa kaw maruz zaman kaw bapa mim bapa roh bapa oh al zaman alik lam zal zai mim alik nun aa aa eh jadi biar haji kia nama kaw maruz zaman lepas tu berapa lepas tu adu dengan asma usna hmm lepas tu zikir berapa banyak zikir itu tu aa berapa banyak aa nama kita dekat dengan asma sunnah oh aa maka itu dia panggil zikir sunnah ini yang kia ajar lah dulu waktu saya mengaji dengan kia saya dulu yang kia Indonesia kia Indonesia aa aa kia Indonesia tu banyak saya dapat dengan dia aa baik habis itu abjadun hawzun hatayun kalimanun sa'fasun korshatun sa'khazun dozaghun habis aa tu dia hmm jadi 314 orang dan ya afdal daripada sekalian nabi-nabi itu ialah nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi itulah yang paling lebih sekali saatulah kita dalam mata jorah sebut wa afdalul khalki alal itlaki nabi yuna famil anishikoki haa tu dalam mata jorah sebut wa afdalul khalki dan selebih-lebih daripada makhluk di atas nama di atas penggunaan di atas itlak iaitulah nabi kita sallallahu sallallahu alaihi wasallam famil anishikoki jangan kamu berpaling daripada berbantah daripada mereka itu habis itu kemudian dan mengaringi nabi kita yakni nisbah martabat hak nombor dua hak paling lebih siapa dia haa ni soalan itulah hak nombor dua hak paling lebih iaitu nabi nabi ibrahim haa mengeringi tu nabi ibrahim haa tu ni sebuah martabat nabi ibrahim alaihi salam dah mengeringi nabi ibrahim pula selepas daripada nabi ibrahim nabi musa alaihi salam haa dan mengaringi nabi musa pula ialah nabi isa alaihi salam dan mengaringi nabi isa ialah nabi nuh alaihi salam ini kita dah cerita lah siapa ada nabi semua eh haa maka yang lima ini apa lima ini nabi ibrahim nabi musa nabi nabi isa nabi nuh haa nabi kita nabi muhammad salam tu haa nabi muhammad nabi ibrahim nabi musa nabi isa nabi nuh tu haa maka yang lima ni dinama itu ulul azmi apa maksud ulul azmi tulis itu ulul azmi ni segala rasul yang menanggungkan kesabaran dan kesusahan berda'wah ugama kepada umatnya saya ulang malik ulul azmi ialah segala rasul yang menanggungkan kesabaran yang menanggungkan kesabaran dan kesusahan berda'wah ugama kepada umatnya haa tu dia panggil ulul azmi kalau orang tanya ulul azmi apa segala rasul yang menanggungkan kesabaran dan kesusahan dan kesusahan berda'wah ugama kepada umatnya mereka tu yang paling banyak sekalilah nabi kita nabi Muhammad s.a.s nabi Ibrahim Nabi Musa eh haa nabi Nuh yang bata' bahtera tu nabi Nuh alaih salam haa tu seratus lima orang seratus lima puluh orang pinggut dia yang ikut dia naik bahtera nabi Nuh tu seratus lima puluh orang yang hidup dan dia semua mati haa habis itu dan yang lain daripada yang lima ini haa tengok dan yang lain daripada yang lima ini setengah mereka afdal daripada setengah haa haa setengah tu lebih afdal daripada setengah tetapi tiada ditentukan melainkan yang lima ini jua tapi tak tentulah siapa yang setengah afdal tu siapa dia afdal dia tak cerita cuma yang kita tahu maklum kata melainkan lima tadi tu nabi Muhammad nabi Ibrahim nabi Musa nabi Isa nabi Nuh alaih salam lima tu ya haa habis itu bermula sekalian kitab yang yang turun dari langit itu seratus empat buah kitab bila sebut kitab ni bila sebut kitab apa maksud kitab tulis itu dikenaki dengan kitab pada pada syarok dikenaki kitab pada syarok nabi panas ni dikehendaki kitab pada syarok ialah kalam Allah Ta'ala yang ada padanya hidayah kalam Allah Ta'ala yang ada padanya hidayah dan nur kalam Allah Ta'ala yang ada padanya hidayah dan nur yang Allah Ta'ala wahyukan kepada rasul-rasulnya dan nur nur tu cahayalah dan nur yang Allah Ta'ala wahyukan kepada rasulnya sikit lagi supaya ia menyampaikan kepada manusia ulang hidayah kalam Allah Ta'ala yang ada padanya hidayah dan nur dan nur yang Allah Ta'ala wahyukan kepada rasul-rasulnya dan nur yang Allah Ta'ala wahyukan kepada rasul-rasulnya supaya ia menyampaikan kepada kepada manusia satu lagi dan supaya mereka beramal dengan dia supaya ia menyampaikan kepada manusia dan supaya mereka beramal dengan dia itu yang dikatakan kitab lepas tu kita kata Al-Quran tu kitab lepas tu kalam Allah Ta'ala yang ada padanya hidayah petunjuk dan ada nur yang Allah Ta'ala wahyukan kepada rasulnya supaya dia menyampaikan kepada umat manusia dan supaya dia berat supaya dapat beramal dengan dia tu habis bermula sekalian kitab yang turun daripada langit itu seratus empat buah kitab diturunkan satu 4 buah kitab tu tengok diturunkan atas Nabi Shis alaihissalam Nabi Shis ni kita maklum anak bagi Nabi Adam alaihissalam diturunkan atas Nabi Shis alaihissalam 50 kitab oh banyak Nabi Shis ni banyak 50 kitab dan diturunkan atas Nabi Idris alaihissalam oh Nabi Idris orang mula-mula yang buat ukuran yang kalau apa bagi nama falak nama dia Akhno Akhno pun boleh dekatkan Akhno ada Nabi Idris kan Akhno dan diturunkan atas Nabi Idris alaihissalam 30 kitab banyak juga Nabi Idris Nabi Idris ni ilmu falak dia orang yang pelu pun ilmu falak dan Nabi Idris ni lah juga dia katakan dia tidak mati Nabi Idris ni dia katakan yang menjaid pakaian ahli syurga dia juga syurga sekarang kerja dia menjaid pakaian ahli syurga dan dikatakan kita orang mu'min yang masuk ke syurga semua akan memakai pakaian yang dijait oleh Nabi Idris alaihissalam dia tak mati dia tak mati dengan Nabi Isa tapi ada cerita mengatakan dia naik ke langit kemudian dia matikan di langit Allah Alam tu Allah mungkin ada hikayat begitu mungkin ada tapi kata yang suhaid yang kita dengar tu memang dia tak matilah dia biasa kalau kill dia memahleh lah kill dia memahleh habis itu lagi dan diturunkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam 10 kitab berbanyak 90 itu dan diturunkan atas Nabi Musa dahulu daripada Taurat 10 kitab dan dinamakan sekaliannya itu sekalian kitab tu nama apa suhuf nama dia suhuf asal suhuf ni sekeping je suhuf suhuf ni sekeping sebab kita panggil Quran tu mishaf mishaf atau mif'al keping suhuf sekeping keping keping yang kitab sekurah makna dia suhuf tu keping 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 helayan itulah helayan suhuf helayan helayan sebab tu kita panggil mishaf Quran tu kita panggil mishaf sebab helayan helayan Quran mishaf tempat helayan eh tempat mishaf atau azam mif'al baik kemudian maka taurat diturunkan atas nabi musa dan bacaannya bacaan taurat tu dengar bahasa ibrani bahasa ibrani tulis yakni bahasa yahudi di palestin ibrani jadi tu taurat sekarang ni makoli tu apa dia itu bahasa apa tu yang dia dia kata bahasa makoli yang unisyal itu dia dia dakwah apa ibrani ke apa dia dakwah apa tu taurat ke zabur ke injil bawah ni oh dia tak pasti tak 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 tu yang dia kata makoli makoli tu makoli rahmatullah tu makoli penama itu bukan campur dengan arab sekali yang yunisha tu ada ajang sesak tu dia kata bahasa semut tu makoli inilah dia kata 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 tak ingat dengar aku aja sunnah tak tahu tak tahu tapi dengar je dengar kitab juga kata dengar aku mahu tapi kalau bahasa ibroni ni bahasa yahudi di palestin sekarang orang guna bahasa tu ibroni maksudnya taurat lah dan diturunkan atas nabi isa injil dengan bahasa suriani makoli tu makoli tu kata suriani bahasa suriani ni tulis iaitu bangsa nasroni di negeri syam dia khusus untuk negeri syam dia asal itu bahasa nasroni ni asal di negeri syam tu tanya dia makoli tu nak pergi tak syam tanya dia kata suriani tu kan suriani macam mana makoli betul capur rahmatullah itu arab tanya dia eh tanya dia eh bahasa suriani asal mana kalau dia kata bahasa suriani asal indonesia ke mana buhor tu bahasa suriani asal dia tu bangsa nasroni yang di negeri syam bukan negeri us mana adalah zaman dulu us dekat negeri syam dulu red indian ha you ador red indian tu mana ada pasal orang butir nasroni takde red indian dulu tu pun islam kalau baca sejarah red indian tu ada yang islam dia melayu ke dia melayu ke mana melayu tak dia ramai mula islam sebelum yang orang putih pergi ke amerika orang putih nasroni itu nasroni pergi tu daripada syam dia merebak tu semua harap dan diturunkan atas nabi daud zabur dengan bahasa kipti bahasa kipti ni tulis iaitu bahasa firaun bahasa kipti ni bahasa firaun lepas tu kalau orang tengok cerita tu jangan tengok cerita saja tengok macam contoh apa tu yang piramid tu aduh lupa dah saya red indian bukan indian red june tak ingat lah indian laju bukan tengok sahaja tu dia buat kat mesir tu tengok kalau ada tulisan bahasa tu bahasa kipti tu bahasa kipti ni kalau nak tahu kipti ni dia ada takuin kipti takuin kipti tu ada dia kipti ni permulaan dia permulaan hari dia mulai waktu selepas dia zuhur permulaan hari kita permulaan hari kita dan islam lepas maghrib kan kalau kipti tak islam lepas zuhur pukul tengah hari itu permulaan hari kalau macam Nasrani permulaan hari 12 GMT dia belum malam kalau kipti tak selesai dia lepas zuhur beli beli cik batari dia masuk haa cik batari dia masuk dah permulaan hari dia haa tu haa ni saya ngaji falak lah dia ada saya ngaji falak tu dia kipti apa habis dan diturunkan atas Nabi kita Muhammad SAW diturunkan apa naif akan Quran dengan bahasa Arab haa dengan bahasa Arab eh habis itu dan wajib pula atas setiap-tiap mukallaf bahasa etikot bahasa etikot bahasanya sekalian malaikat itu malaikat itu daripada hamba Allah ni nak cerita malaikat pula panjang kita berhenti setakat dulu je kita sambung lak nanti ke depan malaikat pula tak puas ada banyak cerita ni minggu ni cerita sahaja dia kalau cerita orang tu sukalah bersoal-jawab bila cuba main satu-satu takde orang nak tanya dah tahik tanya taklu seorang tak mahu tanya dah habis cerita cerita faham dia cerita ni banyak boleh ingat sikit bismillah bismillah rahman alhamdulillah alamin wa sallatu salam ala ashram fil anbiya al-musallim wa ala alih wa sallabi ajma'in allah marazukna ilmana fi wa rizqan halal tayiban wa amalem marazukna